oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat tani semoga sehat selalu amin ya robbal alamin nah sahabat tani ketemu lagi di channel youtube henry tani nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe semoga riskinya selalu berlimpah dan parokah amin ya robbal alamin nah sahabat tani kali ini saya posisinya berada di lahan 1 2 3 di lahan 3 luas lahan 1 hetar dan sekarang kita lagi proses olah lahan ya sahabat tani nah sebenarnya sih sudah dari kemarin kemarin kita rencana mau olah lahan dan tanam karena memang bibiknya sudah tua ya sahabat tani ya sudah umur untuk ditanam cuman karena cuaca yang pasang tinggi dan hujan terus sehingga kondisi lahan banjir ya dan ya gak bisa ditanam akhirnya jadi kita nunggu sulut sahabat tani cuman ini nanti kita mau coba alternatif lain yaitu dengan cara ditabur ya karena memang untuk airnya cukup bagus airnya artinya airnya itu bening ya sahabat tani ya nah nih coba kita lihat nih nah ini sahabat tani kondisi lahannya ya seperti laut segoro ya kalau bahasa jawanya tuh nah seperti inilah kondisinya lahan pesawahan yang ada di lahan 3 ya di tempat saya nah kalau airnya seperti ini bening ya tembus ya sampai sana airnya bening cuman kalau yang disini ya puteg karena lagi proses bajak ya atau proses olah lahan ya puteg ini bahasa indonesia keruh nah jadi ini proses penggerabahan sahabat tani ya jadi digerabahi dulu rumput-rumput kan naik seperti ini ya naik nanti langsung kita buang ya jadi kita angkat menggunakan wareng ya berdua kita tarik biar cepet ya nanti langsung kita buang disini dan nanti kita grabahin lagi ketika rumputnya nanti dia minggir langsung kita naikkan lagi rumputnya nah seperti itulah prosesnya ya sahabat tani ya nah ini lahan 3 kalau tempat tetangga ini yang sini udah tanam ya itu tadi baru tanam punya tetangga juga punya temen cuman banyak airnya jadi gak kelihatan ya padanya ya nah ini nanti rencana mau saya tebar ya sawur ya atau tabela tebar benih langsung ya apakah bisa tabela dilakukan ketika banyak airnya bisa sahabat tani bisa asalkan airnya itu bening ya jernih ya nah itu nanti bisa kita lakukan tabela artinya nanti dia akan tumbuh ya sahabat tani ya benih badannya itu cuman kalau airnya keruh dia tidak bisa tumbuh sahabat tani untuk apa benih badinya nah sepertilah prosesnya dan sepertilah kondisi di tempat kami ya sahabat tani nah ini untuk persiapan MT1 di tahun 2024 dan disini nanti untuk persemaian ya untuk persemaian yang sudah saya siapkan yaitu impari 32 jumbo cuman ini nanti kalau misalnya gak jadi tanam impari 32 jumbo berarti kita tanam impari 32 biasa kalau enggak mapan 05 atau tidak malah legowo nanti ya pagi legowo nah jadi kita lihat nanti bagaimana endingnya nanti ya karena ini belum finish karena ini nanti masih proses sekali lagi ya jadi ini penggerapahan sekali dan nanti kita akan lakukan penggerapahan sekali lagi untuk di lahan 3 ini dan alhamdulillah sahabat tani untuk awal tahun tahun 2024 ini kita sudah akuisisi sawah 2 hetar ya insyaallah MT2 kita nambah garapan 2 hetar ya mohon doanya sahabat tani semoga nanti berkah berlimpah barokah selalu ya yang penting selalu semangat jangan putus asa sebagai petani ya baik petani muda petani milenial tetap semangat ya meskipun sekarang suasana pilpres ya antara 01 02 dan 03 ya siapapun yang terpilih dan siapapun yang menang itu adalah kreasi yang kita bersama kisah petani yang penting kita terus menanam semangat merawat tanaman kita nah inilah kondisinya di tempat saya nih rumputnya mulai naik ya sebenarnya kemarin itu sudah kita semprot ya sebenarnya sudah kita semprot cuman karena kondisi air yang cukup tinggi jadi yang rumput-rumput yang di dalam air itu dia tidak bisa mati ya jadi harus tetap digabahin nah nanti kalau sudah digabahin baru kita lakukan pemungutan ya rumput-rumput yang ada di lahan ini dan nanti kita finishing sawahnya kita pungut lagi rumputnya baru kita lakukan papilla oke siapetani ya ini seperti itulah prosesnya dan seperti itulah perjuangannya sebagai petani muda semoga MT1 tahun 2024 ini semakin berkah berlimpah barokah amin ya rohkul alamin oke saya petani jangan lupa subscribe channel youtube dan petani semoga bermanfaat informasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih